Tidak masuk kriteria dalam lewat umur, PKPS DMD Tanjap Barat nyatakan puluhan honorer K2 Kabupaten Tanjap Barat tidak bisa diangkat menjadi calon aparatur sipil negara CASN. Pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau untuk mengangkat honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil 2018. Namun ada tiga syarat yang harus diperhatikan dalam proses pengangkatan ini. Pertama, pemerintah memastikan akan memvalidasi tenaga honorer K2 untuk seleksi pengangkatan menjadi CASN. Validasi tersebut akan memangkas jumlah tenaga honorer K2 yang berhak diangkat menjadi ASN. Pemangkasan tersebut dengan melihat usia dan latar pendidikan tenaga honorer K2 tersebut. Kepala BKPS DM Tanjap Barat Encep Jarkasi mengatakan jumlah honorer K2 Kabupaten Tanjap Barat sebanyak 97 orang. Dari 97 tenaga honorer tersebut banyak yang tidak masuk kriteria persyaratan untuk pengangkatan menjadi CASN. Sebab diinventarisir oleh BKPS DM jumlah tenaga honorer hanya 4 tenaga honorer yang masuk kriteria persyaratan. Sedangkan sisanya banyak yang tidak memenuhi persyaratan. Baik dari kualifikasi usia yakni minimal 35 tahun dan kriteria pendidikan yang rata-rata tamatan SMA. Selain itu kebanyakan dari honorer K2 yang ada mayoritas tenaga pendidik guru. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dari hasil data yang kami dapatkan melalui juga kerjasama dengan forumnya itu tidak sampai angka di 100, tidak salah 97 ya. Cuma data pastinya nanti saya lihat lagi. Nah dari jumlah tersebut yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2018 usianya maksimal 35 tahun dan lulus sarjana atau diploma tahun 2013 sebelum tahun 2013 itu hanya 4 orang. Nah dari formasi yang kita dapatkan 197 formasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun ini kita mencoba kembali melakukan revisi untuk mengakomodir peluang honorer K2 melalui jalur khusus. Saat ini sedang diproses yang untuk formasi 4 orang ini, 4 formasi di tenaga pendidik. Kemudian ada komulau dan juga disabilik. Lebih lanjut Encep menyambahkan bagi tenaga honorer K2 yang tidak lulus, tidak usah berkecil hati. Masih ada kesempatan bagi mereka yang akan hadir dalam bentuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nantinya. Surya Kuniawan, JAK TV melaporkan.